Jadi pada kali ini aku akan mencoba membuktikan Apakah bangun jam 4 pagi dapat mempengaruhi hidup kita Untuk menjadi lebih baik dan bermakna lagi Atau hanya omong kosong dari society belaka Tapi sebelumnya aku mau tanya ke kalian dulu men Kalian ngerasa gak kalau semakin kita beranjak dewasa Justru kita semakin merasa bahwa hidup ini tuh kayak meaningless gitu lho men Terasa setiap harinya itu seperti sistem yang diulang-ulang gitu loh Membosankan dan monoton Mungkin bukan cuma aku disini yang setiap Senin sampai Jumat Selalu merasa males bahkan gak mood gitu ketika bangun di pagi hari Ya pasti karena tau lah nantinya ada sekolah, nantinya ada kerja, ada kuliah, tugas, pertentasi Dan gara-gara diriku merasa bosan menjalani pagi yang selalu gak mood seperti ini Akhirnya aku mulai memutuskan untuk mencoba bangun jam 4 pagi Seperti yang direkomendasikan orang-orang di internet Yap, bangun jam 4 pagi Gak tau kenapa jam 4 pagi tapi Nah itu yang mereka rekomendasikan Dan di akhir video akan coba aku simpulkan Apakah bangun jam 4 pagi ini memang mempengaruhi hidup kita Untuk menjadi lebih berarti dan tidak membosankan Atau malah justru membuat hidup kita semakin capek dan loyo Jadi stay tune sampai akhir kawan dan ikutlah bersama aku Dalam menjalani sebuah bab hidupan yang baru Anjir, kok apa way sih? Jadi seperti yang kalian lihat sekarang sudah jam 4 pagi Dan pastinya aku akan mengawali hariku dengan berak Yap, denger berak di WC selama 1 jam saja Semua pikiran-pikiran terdalam dan renungan-renungan akan hidup ini Keluar semua men dari benak kepala dan hati nuraniku ini Nah, gara-gara telah ku alami berak yang magical tadi Aku mendapatkan ide men untuk kegiatanku selanjutnya Yaitu minum susu putih 2 gelas Dan makan pisang 3 buah Dan anehnya aku pun merasa kebet berak lagi Akhirnya kita berak lagi Nah, setelah itu barulah aku mencoba keluar rumah Dan mengiru pudar segar nan sejuk BTW jujur sih ini dingin banget dan sejuk banget Karena aku sendiri tinggalnya di daerah dataran tinggi men Dan pagi-pagi gini suhunya bisa 15 derajat celcius Oke, sikatlah Jalan aja Penting yang kita carikan udaranya Dan keheningannya The real nature di pagi hari seperti ini tuh kayak Wah, priceless men Sumpah, priceless Nah, biar lebih gregar lagi Seperti di luar diriku mencoba sekalian membaca buku sebanyak 2 halaman aja Membaca jadi lebih mudah dan menyenangkan men Karena otak masih terasa fresh dan fokus gitu loh Jadinya kita bisa lebih gampang memahami sesuatu dengan cepat dan dalam Weh, dalam Tapi gila sih, jujur ini baru 1 jam di luar Dan sekarang masih jam 5an gitu lah Tapi anehnya, kayak gak henti-hentinya aku merasa bersyukur gitu loh Merasa bahagia dan tenang Hanya dengan melihat langit yang masih gelap, dingin, dan sejuk seperti ini Ditambah lagi rumputan dan dedaunan yang masih basah Basah mah Bisa membuat seseorang yang stress kayak aku ini merasa hidup gitu loh men Seseorang yang depressed kayak aku ini bisa merasa bahagia gitu loh Ini baru hari pertama mencoba dan jujur aku merasa kayak lebih mood gitu loh Lebih kayak energize gitu loh Padahal, aku gak minum kopi sama sekali sumpah Habis itu mau ngapa ya? Oh iya, kita belum renungin nasib men Jujur, momen paling seru saat pagi hari seperti ini adalah ketika kita bisa diam dalam tenang Dan memberikan semua idik dan inspirasi serta energi-energi positif mengalir masuk ke dalam diri kita men Bener, pas sampe rumah gitu kan Lagi istirahat jenak dan menikmati matahari pagi Eh, temenku tiba-tiba datang ngajakin lari pagi di alun-nalon Dibilangnya aku gak ada kehidupan men, jangkrik memang Ya lah, selari pagi lah kita di alun-nalon setempat Ya sebenernya lebih banyak ngomongnya sih daripada larinya Tapi gak apa-apa lah Dan jujur di alun-nalon ini kita malah banyak rapat dan seminar men, daripada olahraga Ya terkadang indahnya pertemanan gitu kan ya Ada kalanya kita mencari alasan formal supaya kita bisa ngajak temen kita keluar untuk ngobrol dan bercanda gitu loh Setelah itu sepulang dari alun-nalon, waktu masih menunjukkan pukul 8.30am Dan karena nanti jam 10 ada kuliah, maka diriku pun bersiap-siap untuk berangkat kuliah nanti Setelah siap selesai sikatan dan makan, diriku langsung cus berangkat kuliah tanpa mandi cantik dulu men Ketika sampe di kampus, ya beginilah men penampakanku kalo di kampus Aku bukan anak yang extrovert, punya punya temen atau bahkan punya kenalan cewek Bro-bro punya temen gitu kan Lawong, kalo ada orang yang mau duduk disebelahku ya, aku bener-bener bersyukur banget men Karena disini tuh adalah ladangnya friends with benefits, menurutku pribadi Jadi gak kayak SMA atau SMP dulu, yang kita memang berteman gara-gara tulus mencintai wejan Oke, jadi lanjut setelah kampus selesai, diriku lanjut gym kawan wejan Gym, hahaha Bukan gara-gara aku suka nge-gym atau olahraga, tapi gara-gara barusan dapet uang sangu dari orang tua Walaupun nge-gym cuma sebentar dan dua kali seminggu, tapi okelah buat ngisi mood dan rutinitasku Jadi singkatnya, waktu pertama kali bangun jam 4 pagi tuh memang terasa susah Karena tubuh kita gak siap dan kita kaget untuk menerima hari yang lebih awal Tapi setelah aku mencoba untuk membersihkan tempat tidur, cuci muka dan minum segelas susu hangat Lalu mencoba untuk mengambil jalan pagi dan membaca buku sedikit halaman saja Semuanya mulai terasa berbeda Karena di momen itu, betul-betul diriku merasakan yang namanya syukur Yang namanya terima kasih Dukungan dari lingkungan yang masih sejuk, dingin, sunyi, tenang Itu betul-betul membuat tubuh dan pikiran kita tuh bisa menerima sesuatu tuh dengan ikhlas Bener-bener membuat tubuh dan pikiran kita tuh bisa merasakan yang namanya terima kasih akan hidup ini Jadi kesimpulannya apabila ditanya, apakah bangun jam 4 pagi tuh bisa merubah hidup menjadi lebih positif Menjadi lebih berenergi, bermakna dan berarti Jawabannya adalah yes Yap, absolut yes Karena rasa syukur itu tadi Dan juga tujuan dan kejelasan yang sudah kita lakukan di awal Ketika kita memiliki dua hal ini, rasa syukur dan tujuan yang jelas Maka aktivitas kita selanjutnya akan lebih bermakna lagi kawan Akan lebih positif dan berenergi lagi Karena kita memiliki motif yang positif gitu untuk hari ini Kita memiliki tujuan yang positif untuk hari ini Kita memiliki pandangan bahwa hari ini akan jauh lebih baik dan lebih berarti seribat di hari sebelumnya Itu yang membuat kenapa di waktu-waktu selanjutnya akan terasa lebih positif, berarti bermakna dan lebih baik lagi Dan sekarang yang menjadi pertanyaan adalah Kapan kalian akan mencungguh bangun jam 4 pagi? Tapi serius, kapan? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya